Diduga terpelesa dan kepala terbentur seorang pekerja cuci mobil di Tulungagung meninggal dunia. Korban mengalami pendarahan pada kepala bagian belakang dan meninggal setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. BA, 44 tahun, seorang pekerja di tempat cuci mobil yang berada di Kelurahan Kepatihan Tulungagung meninggal dunia dengan luka di bagian kepala. Korban diduga terpelesa hingga kepalanya terbentur. Salah seorang rekan korban, Dwi, mengatakan saat itu dia mendengar suara benturan dari arah belakang dan ketika dilihat ternyata korban sudah terjatuh. Pada saat itu kondisi korban sudah tak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke RSUD Dr. Iska Tulungagung. Dwi menambahkan kepala bagian belakang korban mengalami luka dan terjadi pendarahan. Diduga luka itu akibat terbentur lantai. Pihaknya tidak bisa memastikan apakah setelah terjatuh korban meninggal dunia. Namun pada saat itu kondisi korban sudah tak sadarkan diri. Saya mau nurunkan mobil, buka lawang, tahu-tahu belakang sudah jatuh. Jadi jatuhnya kenapa mas? Jatuhnya perkiraan ke pleset. Ke pleset. Terus setelah itu? Setelah itu ya di situ. Gotong sini. Yang lalu agaknya apa mas? Kepala. Kepala belakang? Kepala belakangnya. Kepala belakangnya? Kepala belakangnya. Mas waktu ke pleset itu setelahnya sudah langsung berhasil dengan diri mas? Sudah, sudah tidak sadarkan diri. Cuma diem ini ya kan? Tapi masih hidup mas? Tidak sadar. Tidak sadar. Saya sadar. Seperti itu positifnya setelah cuci mobil ya? Mau selesai sudah? Ambil selesai. Kan saya mau nurunkan. Bapak lawang, tahu-tahu sudah. Sudah terjatuh. Mas jatuhnya berarti tidak tahu jadanya. Tidak tahu. Tahu-tahu. Cuma dengar, aduh. Berdasar hasil visum di RSUD Dr. Iska, penyebab meninggalnya korban diduga akibat benturan pada kepala. Diduga pada saat bekerja, penyakit hipertensi korban kambu hingga menyebabkan korban terjatuh dan kepala terbentur lantai. Dari Tulung Agung, Agus Budianto melaporkan. Terima kasih.